Kasus korban pencurian membela diri tapi justru menjadi tersangka kembali terjadi. Seorang penjaga kambing di kota Serang, Banten jadi tersangka kasus pembunuhan pencuri kambing. Kasus ini terjadi pada Muhyani, usia 58 tahun yang sempat menjalani penahanan. Saat ini penahanannya sudah ditangguhkan, meski tidak lagi ditahan namun kasus yang menjeratnya tetap berjalan. Muhyani sebelumnya memorgoki pencuri kambing saat bertugas penjaga kambing. Demi mempertanggungjawabkan pekerjaannya yang menghadapi sang pencuri hingga pencuri tewas tertusuk gunting olehnya. Dalam kasus ini, Muhyani terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dengan adanya penangguhan atau penangguh penahanan ini, paling tidak si tersangka dalam hal ini harus bisa hadir ketika persidangan akan berjalan sehingga dia harus memenuhi kewajibannya sebagai tersangka atau kedauan nanti di persidangan. Karena ada nalik, tolong bantuannya Pak Jokowi. Karena suami saya disalah. Tolong punggung keluarga. Tolong kepada semuanya. Selamat menikmati.